Gitu ya Gimana sih, sehat? Sehat, alhamdulillah Ini Iya, buat ngegaruk Gara-gara di rumah aja ini, gak bisa jumpa Gara-gara di rumah Suasana di Melbourne gimana sih? Hari ini Cuaca hujan terus Oh, sama Terus juga ini kan Menjelang Bulan apa ini? Autumn ya, ini sudah masuk autumn Jadi udah mulai agak dingin Sekitar 9 derajat Gitu ya Bajunya keren Kata teman-teman, bajunya Gus Nadir keren Oh, sengaja Sengaja ini, karena saya hanya bisa menyayangi Ustaz Yusuf Manzori ganteng dengan kawas aja Kalau wajah udah kalah jauh Ampun Buat teman-teman Minimal menang kawas Buat teman-teman yang Mau tahu cerita tentang Gus Nadir jaman dulu Saya termasuk salah satu sumber nih Karena Karena emang Bersahabat dengan beliau ini Kita mungkin 4-5 tahun kali ya Kurang lebih lah Kurang lebih Masya Allah Dan beliau ini dari dulu istiqomah Istiqomah Rambutnya Istiqomah 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 pecinya Aneh masih inget tuh Antum pake Itu kan Pake tas lempang Waduh Paling keren dah Kuliah Paling keren Paling keren Peci Dulu saya belum pake peci loh Ya kan Belum pake loh Orang yang pertama istiqomah Gak pernah lepas peci Dari dulu Dari semester awal Ampe selesai Ya Gus Nadir ini Jangan-jangan Ada apa gitu Di tengahnya Gak raham Dan teman-teman ya Kalau Kalau lagi di kelas Kalau lagi di kelas beliau Gak ada lawan Gak ada lawan Pokoknya kalau sudah Kalau sudah Cerita diskusi Gak ada yang Berani debat Berani nanya Tuh gak ada Top udah Dulu Gus Nadir Terus Tewis Tewis sekarang udah guru besar loh Bos Oh iya Eis Eis sama Lia Eis sama Lia Mestinya tanggal 18 18 Maret kemarin Mestinya diselebrate Tapi karena Ada Oh tuh Gus Kata siapa nih Kata Temen nih Ada yang bilang Peci-nya buat naruh duit Gus 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 kan kita pengen Anak-anak muda nih Punya impian ya Punya Kepengen gitu kan Yang Jadi warga global Jadi world class gitu kan Nah kita temanya nih Sengaja saya angkat Temanya Bicaranya tentang Menembus dunia Nah Gus Nadir kan Sosok santri Sebenernya ya kan Sosok putra Kiai Sosok Yang pecinta Kitab kuning Terus kemudian Rasanya Rada jauh Dari dunia barat Tiba-tiba Saya ketemu pertama kali Di Wolongong University Dan Ada Khusus Terus jadi orang besar Terus Juga Apa namanya Menjadi orang Yang terlibat Di penulisan ulang Kodifikasi hukumnya Australi Nah saya ingin Cerita dari Gus Nadir Dibagi kepada Anak-anak muda Indonesia Supaya kemudian mereka Punya cita-cita Yang unlimited gitu Nah silahkan Ya Sebetulnya malu juga Saya Karena kan Apa yang saya lakukan Belum ada Apa-apanya dibanding Al-Mukaron Yusuf Mansur Kita ini Saya ini Ibaratnya Kalau beliau ini Ustaz Yusuf Mansur Ustaz Kiai Pondok Punya Pondok Pesantren Terus Pengusaha Begitu kan Saya kan Jadi 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 mungkin Mungkin itu yang 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 harus Apa ya Ada plus minus hidup Gitu ya Jadi ketika kita Memilih berkarir Di satu bidang Misalnya Saya memilih berkarir Di negara Yang minoritas muslim Australia Tentu tantangan dakwahnya Akan Berbeda Jadi mungkin Mungkin model Dakwahnya Juga harus berbeda Menyesuaikan dengan Kondisi Medan dakwahnya Terus juga Medan tantangannya Dan juga Pilihan-pilihan Baik buat saya Dan keluarga Maupun misalnya Definisi kita Tentang Apa yang disebut Ustaz Atau Kiai Atau Akademisi Begitu Ketika Berbeda Dimensi Dunianya berbeda Definisinya juga Berbeda Akhirnya Tentang-tentangnya Juga berbeda Jadi Jadi ketika Saya Waktu itu Mau Meneruskan Kuliah S2 Setelah S1 Menjelang tamat Saat itu Tahun berapa? Semuanya ingin Saya itu 91 kuliah masuk Itu sekitar 95 akhir ya Itu sudah Sudah selesai skripsi Terus 96 awal Itu Wisuda Terus berangkat Ya kalau saya kan Kuliahnya lancar-lancar aja Gak seperti Ustaz Sumansun Yang penuh dinamika Jadi kita Sama-sama pegang kartu Sama-sama pegang kartu Masa lalu Terus Ya terus saya kan Tanya sama Abah ini Tanya sama Abah saya Dulu beliau kan Rektor Institut Imo Al-Quran Terus Ketua Komisi Fatwa Dan salah satu ketua MUI Pusat Profesor Ibrahim Hussein Buat yang belum tahu Profesor Ibrahim Hussein Pendiri Pendiri IIKI Ya Nah Saya tanya sama Abah saya Ini saya nih kemana ini Gitu kan Mau melakukan Sekolah Ke Mesir Misalnya Atau kemana Terus Abah saya bilang Enggak Kamu ke Barat saja Itu saya Saya bingung Kenapa Karena sebelumnya Saya itu dengar sendiri Beliau berfatwa Di depan Mahasiswi Dan alumni Institut Imo Al-Quran Bahwa alumni IIKI Tidak boleh Haram Hukumnya Sekolah Ke Barat Waktu itu Beliau ngomong Seperti itu Iya Tapi Angkatnya beda Nah gitu kan Saya tanya kenapa nih Gitu kan Kalau kata Abah saya Itu fatwa Untuk alumni IIKI Untuk kamu beda lagi Karena alumni Terus Saya tanya gimana Karena kata Abah Justru kamu harus Pergi ke Barat Taklukan itu Barat Karena Suka Karena kata Abah saya Saya percaya Kamu sudah menguasai Dasar-dasar Keislaman Keilman Keislaman Jadi gak akan terpengaruh Dengan dunia Barat Jadi Kamu harus ke Barat Taklukan itu Barat Berkarya Nah jadi Dan Dan ternyata Apa yang beliau Sampaikan itu Yang mungkin Berupa Berupa doa juga ya Kejadian gitu ya Artinya Saya gak pernah Pertanyaan bahwa Saya bisa Melancar Sekolah Di Barat Dengan kapasitas Pas-pasan Bahasa Inggris Yang belepotan Boang 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 banget Kalau Gus Nadir Bilang belepotan Pas-pasan Boang banget Boang Ente itu Sosok sempurna Sempurna Bener Enggak lah Allah SWT Yang sempurna Enggak lah Dulu Anak melihat kan Kalau melihat ente Kan tinggi Bener gitu Anak pendek Dulu itu Waktu Kalian diciputatkan Ustazhi Sumansur Ini kan imut-imut Kalau saya kan Sudah amit-amit Sejak dulu Jadi Terus tidak ada Bayangan mau jadi dosen Dia hanya sekolah saja Hanya sekolah Dan bayangannya Bayangannya Setelah itu pulang Ya mungkin meneruskan Amal jariah Aba Di IIKI Ibaratnya Orang Para guru besar Di IIKI Juga Mengharapkan saya pulang Untuk meneruskan Ibu saya juga Terutama juga Berulang kali Minta saya pulang Untuk meneruskan perjuangan Aba Begitu kan Bahkan rektor IIKI Yang sekarang itu Profesor Husema Tahido Juga Kalau ketemu Kapan Ya kapan ini pulangnya Selalu cerita Perkembangan IIKI Saya bilang Pokoknya selama Ibu Husema Yang pegang Dan IIKI maju Saya di luar aja terus Saya bilang itu Jadi Saya bilang Saya bermasalah Kalau saya di luar Terus IIKI terhambat Nanti kalau saya Ketemu di akhirat Sama Aba Saya ditegor Kok IIKI Kalau ngurusin Tapi sementara Sudah ada yang ngurusin Saya bilang Saya bagi tugas aja Saya Di luar Biarkanlah IIKI Luar biasa Luar biasa Jadi dulu Nggak ada bayangan Keluar itu Pengen gimana-gimana Pokoknya Kuliah aja dulu gitu ya Iya Gitu Dan Sewaktu Saya menulis Publikasi Bahasa Inggris pertama Di jurnal Internasional Dunia Jadi zaman dulu itu Belum ada seperti yang sekarang Para dosen Dituntut skopu Segala macem Jadi saya Saya itu tahun 2002 Apa 2003 gitu ya Itu sudah Sudah Publikasi Jurnal Internasional Itu gara-garanya Waktu ada kawan saya Saya kan kuliah Kuliahnya kan double Jadi waktu di Ciputat dulu juga Saya sore Ambil Faktas Hukum UMJ Oh iya Betul Paginya saya di Sariah Terus pas S2 Saya dua juga Satu Islamist Satu Komparatif S3 Saya kan dua Bahkan di Dua negara berbeda Satu di Australia Satu di Singapura Jadi saya bolak-balik Kuliahnya Makanya Kalau kata Kata orang Madura Orang Madura itu Wah Sampean itu wali Wali apa Saya bilang Itu biasanya wali-wali di Madura Itu Jumatannya Di Mekah Jadi bisa berada di dua tempat yang berbeda Bisa kuliah di dua tempat berbeda Wali Saya bilang Wali murid Jadi PhD-nya juga dua ya Australia sama Singapura Singapura Tapi waktu saya mau publikasikan pertama kali Ini yang menarik Ada satu kawan saya kuliah di Singapura dulu Namanya Taiwo Dia sekarang jadi profesor di Irlandia Dia orang dari Nigeria Orang kulit hitam dari Nigeria Terus saya lihat publikasinya itu udah banyak sekali Jadi disamping menulis disertasi Dia tuh menulis publikasi Banyak sekali Terus saya ngintip dia Saya bilang Ya saya menulis publikasi ini Kenapa? Ya karena saya pengen jadi profesor Saya bilang Wah saya kalau pulang ke Indonesia Nggak usah nulis Juni Tanah So Juga jadi profesor Saya bilang gitu Saat itu belum ada aturan yang macam-macam Jelimat Belum ada scoring 400 Belum ada Nah terus Kemudian Terus saya tanya Kenapa kamu Alasan selain itu apa Yang kamu mau Nah jawaban dia menarik Dia katakan lagi Nah dia ini orang Afrika Kulit hitam orang Afrika Saya tidak akan mampu Bersaing dengan orang Barat Tidak akan dilirik orang Barat Dia udah hitam legam begitu Ngapain dilirik gitu kan Jadi tidak akan dilirik Kecuali Saya punya Kualifikasi yang sama Atau melebihi mereka Nah di dunia akademik Barat Tapi ukurannya adalah Bukan gelar PhD Karena kalau kita Gelar PhD Semua punya gelar PhD Kan begitu Yang mau melamar jadi dosen Tapi berapa banyak Jurnal yang sudah dipublikasikan Artikel di dunia Internasional jurnal Terus Waktu dia ngomong begitu Saya langsung mikir Loh Kalau dia dari Afrika Saja berpikir begitu Saya ada orang Asia Dari Indonesia Muslim lagi gitu kan Gimana mau dilirik Sama orang Barat Oh Sementara Pesan Pesan abah saya Saat itu kan Taklukkan itu Barat Taklukkan Dimana mau naklukkan Dilirik aja Nggak Dilirik aja Nggak Gimana naklukin Bener Bener Jadi Ibaratnya Sama aja kita Kualifikasi yang sama Kita belum tentu dilirik Kita harus Kualifikasi yang sama Tentu dilirik Karena kita kan imigran Jadi Kita harus Dua tiga kali Di atas mereka Baru kita bisa Dilirik Dan Saya buktikan itu Begitu saya melamar Waktu Abis dokter Abis dokter Kuliah lagi Postdoc Ya Bukan kuliah sih Sebetulnya Itu Orang aneh gak tanggup Ngurusin hutang terus Ngurusin hutang Sama gugatan hukum Jadi Sudah Sudah S3 Itu PhD Postdoc itu S4 lah Kira-kira gitu ya S4 Ya Betul Nah terus Tapi saya memang lamar Jadi dosen tetap Setengah mati Susahnya itu Udah double Double PhD dan postdoc Ya Terus udah Udah punya 1-2 Jun artikel Kok makin gak bisa Susah terus Sampai tahap interview Tahap interview Susah Wah Saya bilang Ternyata memang Kita gak bisa dilirik ini Jadi saya harus Akhirnya Publikasinya saya Saya genjot Untuk banyak Nah Sudah publikasinya Kita genjot banyak Masih juga gak dapet Jadi saya itu Sampai kemudian Mengeluh kepada Bekas pembimbing saya Yang di Singapura Dia orang Kanada Saya bilang Saya bilang Saya kok melamar Jadi dosen gak di Gak dapat-dapat Karena kan Ini karena kan Di luar negeri itu Dosen itu kan ya Mereka gak tau Saya NU Anak Kiai Kan gak ada urusan Buat mereka Betul-betul Iya Bener 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 Terus Saya gak bisa bilang Saya temannya Ustadz Yusuf Mansur Gak bisa bilang Nah terus Saya bilang sama Bekas pembimbing saya Profesor Gary Bell Namanya Saya bilang Kok saya gagal terus Terus dia bilang gini Kamu udah berapa kali gagal Saya bilang Saya sudah 20 kali Kirim lamaran Dia tolak terus Sampai kalau saya udah Kirim lamaran Terus datang surat dari pos Begitu tipis Suratnya Sudah pasti ditolak Ini pasti surat penolakan Dan ditolak Surat Surat ditolak Oleh Universitas Top itu Itu sakitnya Melebihi jomblo Yang ditolak Pake surat cinta Sakit banget Dateng mau naklukin Malah ditolak Berkali-kali Jatuh bangun Saya kira Gus Nadir gak pernah ditolak Ternyata Pengalaman juga Apa ya Ditolak cinta Atau Tolak apa Saya gak pernah Tadi surat apa Perlu perjuangan Gak gampang Nah terus kemudian Nah Profesor Geribel Ini bilang Oh kamu baru 20 kali ditolak Kamu tau Saya Dia orang bule Orang Kanada 200 kali ditolak 200 kali saya ditolak Indah lillahi wabarakat Dan saya simpen Semua surat penolakan itu Jadi kalau kamu baru 20 kali ditolak Kamu masih punya jatah 180 kali lagi Untuk ditolak Disitu saya belajar Mana ikhtiar Istad Jadi ternyata orang bule ini Bilang Jadi dia saja yang bule Dan dia Emang orang Kanada Orang Kanada Juga ternyata berjuang Nah selama ini kan Saya selama menyelahkan Wah pasti rasis nih orang bule Pasti saya ganti Nah gitu Apa selagi sih yang dia mau Dia mau gelar dokter Gue punya Dia mau punya Junaan terakhir gue punya Masa gue disuruh Ganti warna kulit Kan gitu kan Tapi ternyata Dia bilang begitu Disitu saya langsung Wah Ternyata perjuangan saya Dapet gelar dokter Dapet postdoc Dapet jurnat nasional Itu Belum ada apa-apanya Kalau saya gak punya Mental petarung Jadi kalau saya Jadi kalau saya baru Dipukul sekali jatuh 20 kali jatuh Saya gak bangun lagi Saya orang gantung Semangat Gitu Semua bangun saya nih Mendengar begitu Terus akhirnya Saya bilang Wah kalau gitu Saya harus coba terus ini Lalu cuman dilaporin D5 kepolisian Masih punya 195 kasus lagi nanti Sampe 200 kasus Lanjut Lanjut Nah Terus ada juga spiritualnya disitu Jadi selain ikhtiat Ada spiritual itu Jadi saya Sudah kemudian Melamar ke sana kemari Sampai tahap akhir Tahap interview Gagal lagi Gagal lagi Jadi kalau orang itu Baru tahap Tahap berkas Sudah gagal Itu Berarti bilang Dia tidak kualifikasi Ini sudah tahap interview Tahap akhir Ibaratnya Saya bilang Menggegam gelas Atau botol ini Sudah saya menggenggam Tapi ibarat Bara api Gak bisa saya genggam Saat itu Disitu saya mulai mikir Apa ini Terus saya ingat Kok setiap saya telpon ke Ke ibu Ibu selalu bilang Jadi kamu kapan pulang Kamu kapan Bantu Urusi Urusi Iiki Banyak sekali Sudah Jejak Jejak Abah kamu disini Kok kamu belum juga Terus Jadi saya pikir Oh berarti Ibu saya ini Gak mau saya di luar Belum ikhlas Belum redo Nah Terus kemudian Akhirnya Saya telpon Kakak-kakak saya Saya kan anak bungsu Jadi saya telpon Kakak-kakak saya Saya minta Tolong dibujukin lah Ibu saya ini Agar ibu saya ini Mau mendoakan Mau meredoh Terus Setelah itu Berapa hari kemudian Kakak saya kasih tau ke saya Kakak saya bocorin Udah kami sudah diskusi Sama ibu Ibu sudah dikasih pengertian Itu katanya Terus Udah di rayu Udah di rayu Terus saya tanya Terus Apa yang terjadi Setelah ibu diajak diskusi Ibu Lama terdiam Terus masuk ke kamar Masuk ke kamar Terus akhirnya Oh kakak saya diintip Rupanya beliau sholat Oh Beliau sholat Minta petunjuk Oh Ih merinding Sholat Setelah saya sholat Beliau kemudian bilang Sekarang saya redo Tolong telepon Nadir sah Nah Minta telepon Ngomong sama saya Nah di telepon itu Ibu saya menangis Ibu saya bilang Saya ini orang bodoh Saya gak ngerti Apa yang kamu kerjakan Selama ini Saya gak ngerti Kenapa kamu masih Mau di luar Apa sih yang kamu cari Di luar Saya gak paham Kenapa kamu Hanya mencedaskan Orang bule Tidak mencedaskan Orang kita Saya gak paham Tapi sekarang saya mengerti Nah rupanya setelah sholat itu Mengerti dan saya redo Nah begitu redo itu Saya dapet Masya Allah Gak nunggu lama Saya dapet Surat penerimaan Jadi dosen di Wolonggong Allah Jadi Ustaz Ikhiyah Harus maksimal Jatuh bangun Harus dijalani Kita Doa Mental gangbusin petarung Ternyata masih tetap harus Ada sisi spiritual Terutama ibu Doa ibu Itu kontan Sejak itu Telepon Jadi Kenapa Karena saat itu kan Saya bilang sama Kakak saya Tolong diberitahu ibu Saya bilang Karena saya Gak sanggup menjelaskan Saya gak sanggup Nah Kakak saya menjelaskan Bahwa saya Di luar itu Juga berjuang Untuk Almarhum Abah Untuk meneruskan Perjuangan Abah Saya mengajar Hukum Islam Di luar Itu kan semua Ilmu yang Abah Ajarkan Menerakan Syariat Islam Bukan di Indonesia Di luar Saya bilang Nah ini juga ada Perjuangan Di situ Sementara di Indonesia Itu saya bilang Murid-murid Abah Sudah banyak Yang meneruskan Perjuangan Di tingkat nasional Di tingkat internasional Ini Di saat tahun-tahun Segitu Ada kasus Teroris Di New York Islam Serang Disorot Perlu ada Yang berdiri Menjelaskan Islam Bukan Bukan gaya Orientalis Tapi betul Gaya-gaya Santri Yang mengerujuk Perlu ada Yang di luar Menjelaskan Ini juga Perjuangan Ibu Saya bilang gitu Ini juga Bagian dari Apa yang Abahkan daki Untuk saya sekolah Dijelaskan Sampai kemudian Akhirnya Ibu saya Mengerti Jadi Saya di luar Itu bukan Mencari Dolar Saya di luar Itu bukan Mencari Popularitas Tapi memang Tetap Lilai Kalimat Allah Menegakkan Kalimat Allah Di negeri Non-Muslim Nah Karena itu Setiap saya Keluar negeri Saya seminar Konferensi Dipanggil kemana-mana Ustaz Ke Amerika Ke Eropa Kemana Saya menyusuri Kota-kota itu Setiap saya sampai Saya bacakan salawat Allah Jadi Jadi saya bilang Di negeri Manapun Saya Saya kemudian Dibawa oleh Allah Lewat amanah Keilmuan ini Berarti disitu Saya punya tanggung jawab Untuk membacakan salawat Di kota-kota itu Yang tentu saja Tidak ada masjid disitu Tidak ada muslimnya Saya tidak tahu Begitu sampai Mendarat Saya bacakan salawat Langsung salawat Langsung salawat Jadi Di bumi Allah Kita sebarkan salawat Kita sebarkan Ilmu syariah Kita sebarkan Begitulah kira-kira Masjid Gus Ketika Gus Kemudian Saya sambil Di sini Kami mendengarkan Gus kemudian Ikut menulis Kompilasi Buku Kompilasi Undang-undang Atau hukumnya Australia Kok bisa gitu Sampai segitunya Padahal kan Gus Orang Indonesia Dia Kemudian Dia Menopam bene Tadi saya bilang Putra Kiai Jauh dari Bisa masuk Sampai penetrasinya Sampai kesitu Sampai sekarang Masih terkagum-kagum Bener Jadi memang Kalau Kalau Allah berkenda Itu memang Beyond Imagination Apa yang terjadi Catat lagi Beyond Imagination Saya Kalau bicara orang pintar Yang lebih pintar dari saya Banyak Kalau bicara soal Kefasinya Bertutur Produk Menulis Orang bully Itu sabrek-abrek Gitu ya Jadi Jadi waktu Waktu saya kemudian Melamar Jadi dosen di Walombong Dan setelah ibu saya Redo Saya dapat Kemudian Saya ketemu dengan Dengan dekan Setelah berapa tahun Dua tahun Dua tiga tahun kemudian Kita lagi ngobrol santai Kita lagi ngopi Sampai Saya tanya Saya penasaran Saya bilang Kok Anda itu Mau menerima saya Yang bukan orang Australia Mengajar Hukum Australia Jadi saya itu di Australia Mengajar Pengantar Ilmu Hukum Australia PIH Kita belajar PIH Pengantar Ilmu Hukum Australia Sama hukum Konstitusi Australia Jadi saya ngajarin Konstitusi Australia Baik di Baik di level S1 Mungkin S2 nya Saya ajarkan Nah Saya tanya sama Sama dekan saya ini Saya bilang Kok Anda maunya Menerima saya Saya bilang gitu kan Apa Gitu kan Saya ini hanya ingin Mau melihat Bagaimana sebuah Sebuah doa Orang tua tadi Redo orang tua itu Itu Tentasikan Termanifestasikan Oleh bule ini Dengan cara yang bagaimana Kan saya ingin tahu Gitu kan Gimana dia Kan dia kan orang rasional Bagaimana Doa yang spiritual tadi Mesti bisa Bisa dirasionalisasikan Oleh Profesor bule ini Dekan ini Yang menerima saya Menarik jawaban dia Dia bilang begini Nah dia Tentu mudah buat saya Untuk waktu saing Kan persaingan kita banyak sekali Kelas dunia Persaingan Saya bisa dengan mudah Untuk memilih Orang Australia Dan mengajar Hukum Australia Tapi di rapat komite Saya bertahan Minta kamu yang terpilih Kenapa Kata dia Karena Saya bilang gini Penting Buat para mahasiswa kita Untuk mendengar Tentang Hukum Australia Dengan perspektif Komparatif Jadi Kalau Hanya orang bule Australia Yang mengajar Hukum Australia Maka pasti Ilmunya itu saja Tidak ada komparasi Tapi yang kalau kita undang Seorang non Australia Latar belakangnya Hukum Indonesia Dan hukum Islam Bicara hukum Australia Pasti dia akan bawa Knowledge dia Juga Sewaktu mengajar itu Jelaskan Nah dan itu penting Buat para hasil kita Terbuka luasannya Untuk Iya 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 Hukum Australia Komparatif Ini Ini Gimana Sinyalnya hilang nih Iya Keliatannya Sinyalnya agak Terganggu sedikit Iya Sekarang udah balik Udah balik Udah balik Oke lanjut Udah normal Oke Masih nih Gus Sinyalnya masih Jerek Jadi Buat teman-teman Saya ketemu Mama Gus Nadir Sekian lama Gak ketemu Ketemunya Di Wolongong University Jadi saat beliau Sudah menjadi Dosen tetap disana Dan saya diajak Ke ruangannya Diajak keliling Kemudian Saya disitu Menyaksikan kebesaran Allah Luar biasa Iya nih Keliatannya Sinyalnya agak Terganggu Gus Mana Udah oke ya Nah sekarang oke Udah oke Ini kayaknya Pengaruh Kaos Mickey Mos kayaknya Pengaruh Kaos Mickey Mos kayaknya Oke jadi dipilih Karena Bingo Mereka pengen Pada perspektif Komparasi Dari orang Luar Australia Iya Nah ini kan Butuh wawasan Butuh wawasan Untuk punya Pertimbangan Sedemikian rupa Bahwa Para masuk Australia Ini gak hanya Mendengar Dari Pakarnya Semata Bких than Bye 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 Terima kasih.